Laka jajah akum rasuluh min angkusan beban yang kalian derita Belum kita lahir bapak-bapak ibu-ibu tiang Rasulullah sudah pikirkan kita Hati isaniki sampai dijadikan Tuhan sama pengikutnya Saat sebelum nyawa terlepas dari badannya Dia sempat bertobat Aku terima tobatnya dan kumasukkan ke dalam surga ku kata Allah subhanahu wa ta'ala Baru nabi Tuhan Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran Seperti apa sih sayangnya bagi dana desa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kepada kita Karena Jangankan orang yang begitu sayang kepada kita Jangankan orang yang sudah pasti akan bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat Kita tidak senang, kita tidak bahagia menyambut kedatangan atau bulan kelahirannya Terkadang Seorang anak Sepasang suami istri Ketika mendapatkan anugerah istrinya amin Niki luar biasa bahagianya Padahal belum tentu anak yang di dalam kandungan Niki bisa menjadi anak yang dibanggakan Padahal belum tentu anak yang di dalam kandungan Niki bisa menjadi anak yang menyelamatkan Tidak jarang Tidak jarang gara-gara anak usah orang tuanya bangkrut Tidak jarang gara-gara anak nama baik orang tuanya rusah Tetapi ingat dulu ketika pertama kali dia lahir di perut ibunya Dia hadir di perut ibunya Semua keluarga bahagia Begitu masuk tujuh bulan Arak istilahnya tujuh bulanan Mulai hilangan Nenghidam Niki Masya Allah Bapaknya di nebiah Seninaknya bergawian Untuk apa jaga si anak Yang belum tentu bisa menyelamatkan Lalu betapa tidak Kelahiran bagi dan al-besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kita sambut sedemikian rupa Betapa tidak Kabar kelahiran bagi dan al-besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Membuat kita bahagia Karena cukup dengan kita bahagia saja Itu sudah kita mendapatkan kemuliaan Apalagi lalu kita ekspresikan Kebahagiaan itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan lain Seperti apa gambaran Sayangnya bagi dan al-besar Muhammad Rasulullah alaihi wasallam kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala Salah satunya dalam sebuah ayat Memberikan gambaran ini A'udhu billahi minasyaitan wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya telah datang seorang rasul dari golongan kaliyah Datang seorang rasul dari manusia biasa Ekonomi biasa Manusia sederhana Yang apa Azizun alaihi ma'anittum Berat rasanya dia rasakan Beban-beban yang kalian derita Belum kita lahir Bapak-bapak ibu-ibu tiang Rasulullah sudah pikirkan kita Belum kita lahir Rasulullah sudah pikirkan kita Nabi Isa Memaaf Niki Nabi Isa Niki Sampai dijadikan Tuhan Sama pengikutnya Ketika dia berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala Apa katanya Kalau ada umat saya macam-macam Ya Allah siksa aja dia Uang dia hambamu Kalau mau disiksa siksa aja Mau dia azab Azab Tapi baginda Nabi Isa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Masya Allah Makanya kita Kalau kita benar-benar cinta Bapak-bapak tiang Pernah ada satu pertanyaan Kepada dia Tuhan guru Ita muntah ziarah Ani kubur Nabi Pula tenangis Niki mungkin bapak-bapak yang pernah ke Tanah Suci Mekah maupun Madinah Maka tebuk ke Tuhan Mereka Niki Saya ingat wapak-bapak yang ziarah Niki Dengan nangis Malah terkadang Nangisnya dibuat-buat Orang-orang India Pakistani Dibuat-buat Dia bilang Terus Itu nunggu dia Biasa doa Jadi tiang jawab Amun Mengenal Baginda Nabi Isa Alhamdulillah Bagaimana Perjuangannya Bagaimana Pengorbanannya Bagaimana Sayangnya Sama kita Tidak apa-apa Anda tidak nangis Ketika Anda berziarah Tetapi Ketika Anda Mengenal Mengetahui Membayangkan Ada orang yang begitu Sayang sama Anda Ada orang begitu Berkorban besar Untuk Anda Ada di hadapan Anda Maka insyaallah Tiba-tiba Air mata itu Akan mengalir Tidak tahu Kita dari mana Datangnya Karena itu Adalah luapan Cinta Dan kerinduan Tapi kalau kita Tidak mengenalnya Ya biasa saja Orang bercerita Tentang Sejarah Nabi Ya biasa saja Orang ajak kita Salawatan Ya biasa saja Karena apa Karena belum masuk Ke hati kita Pernah bagi dana besar Muhammad SAW Gelisah Nangis Bersedih Sehingga Allah SWT Mengirim Jibril Jibril Muhammad Sedang sedih Tolong Kamu Datangi dia Apa yang Buat dia sedih Lalu datang Jibril Muhammad Ada salam Dari Allah SWT Apa yang Buat engkau sedih Ini 1400 tahun Yang lalu Kita yang baru Lahir sekarang Yang baru Lahirkan sekarang Atau kita yang Berumur 70 tahun Sudah dari dulu Dipikirkan Sama Nabi Apa kata Nabi Saya mikirkan Umat saya Kalau saya masih hidup Ada umat saya yang salah Ada umat saya yang menyimpang Gampang saya tegur Gampang saya panggil Gampang saya nasihati Tapi nanti Kalau saya sudah Ngal dunia Siapa yang Ingatkan dia Siapa yang Nasihati dia Kalau dia Nyimpang Siapa yang Negur dia Itu yang Saya pikirkan Naporlah Jibril Kepada Allah SWT Lalu Diputus lagi Jibril Bilang sama Muhammad Sudah Nanti kalau dia Sudah tidak ada Tidak usahlah pikirkan Umatnya Karena Saya jamin Bilang sama Muhammad Nanti Walaupun kamu tinggal Umatmu Terus banyak yang Maksiat Banyak yang Tinggalkan Sunnah-sunnahmu Banyak yang Lalihkan Kewajibannya Tidak apa-apa Asal Satu tahun Sebelum dia Tinggal Dia sempat Tobat Saya terima Tobatnya Dan saya masukkan Kedalam surga Itu kata Allah Untuk menghibur Nabi Nabi bilang apa Satu tahun Sebelum meninggal Kayaknya umat saya Tidak mampu Umat saya itu Dia lalai Jibril Nunggu Setahun Setahun Menemati Tidak ingat Mati Setahun Setahun Mencabut Nyawanan Ingat Sisa kubur Dini ini Mintakan Lebih ringkas Lagi Dimintakan Lagi Sama Jibril Ya Muhammad Gimana Gimana Maksiatnya Umat Muhammad Yang penting Sebulan Sebelum Mati Dia sempat Bertobat Allah Terima Tobatnya Dan Allah Masukkan Dalam surga Nabi Bilang Apa Sebulan Jangan Umat Yang Niki Jibril Ukuran Karena Tautnya Ini Jemaah Gini Mati Masih Maksiat Tautnya Jemaah Gini Mati Masih Sempat Sempat Dingerjakan Yang Dilarang Masih Dia Lali Balik Lagi Jibril Mohon Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Sebulan Kelamaan Kata Muhammad Ya sudah Bilang Muhammad Gimana Sudah Maksiatnya Umatnya Tapi Sesaat Sebelum Nyawa Terlepas Dari Badannya Dia Sempat Bertobat Aku Terima Tobatnya Dan Masukkan Kedalam Surgaku Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baru Nabi Tenang Alhamdulillah Karena Nabi Tahu Kualitas Kita Nabi Tahu Kemalasan Kita Dan 1400 Tahun Lalu Sudah Diantisipasi Sama Nabi Kengeni Arak Dengan Nyayang Kita Semakin Kita Mengenal Maka Semakin Kita Cinta Semakin Cinta Cinta Maka Semakin Kita Rindu Semakin Kita Rindu Setiap Nyingat Nyebut Nama Berselawat Insya Allah Akan Berurai Air Mata Kita Sehingga Tidak Perlu Lagi Sini Bertanya Tiang Bilang Ketika Anda Datang Berjarah Dari Jauh Wajah Anda Lihat Akan Berurai Air Mata Anda Membayangkan Beliau Berdiri Di depan Tintu Rumahnya Melambai Lambaikan Tangannya Selamat Datang Umatku Sudah Lama Aku Menunggu Kedatangan Engkau Rindu Sama Aku Lebih Lebih Rindu Kepadanya Sehingga Mudah-mudahan Dari Peringatan Demi Peringatan Bapak Bapak Kita Semakin Mengenal Dan mengenal Baginda Nabi S.A. Muhammad S.A. Sehingga Ada Tertanam Cinta Dan merindu Dalam hati Kita Karena Salah Satu Nanti Yang Diperiksa Di padang Masyar Adalah Hati Kita Mungkin Ibadah Kita Tidak Banyak Mungkin Sedekah Kita Tidak Banyak Mungkin Rekaan Solat Kita Tidak Banyak Mungkin Amalia Kita Tidak Sempurna Tetapi Ketika Diperiksa Hati Kita Ada Cinta Dan Kerinduan Luar Biasa Di sana Maka Kita Akan Diberikan Kemuliaan Sebagai Percinta Baginda Dari Besar Muhammad S.A.